Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Di channel berita babalan Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe apabila Video ini bermanfaat Bisa like sebanyak-banyaknya Share dan komentar Pertandingan semifinal pertama Sudah dilalui oleh Indonesia Indonesia harus menyerah Dengan skor 0-2 Indonesia harus menyerah Dengan skor 0-2 Melawan Ubekistan Gol pertama Ubekistan Dicetak di menit 68 Melalui pemain Wisain dan di menit 86 Gol buru diri Indonesia Diciptakan oleh Pratama Arhan sehingga Keunggulan Untuk Ubekistan Dengan skor 0-2 Sebenarnya Indonesia Indonesia Mampu Menciptakan gol Melalui Ferrari Di menit 60 Akan tetapi Gol tersebut Dianulir Yaitu Karena Ramadhan Sananta Dianggap offset Dan di menit 84 Indonesia harus bermain Dengan 10 orang Dikarenakan Rizky Rito Mendapat Kartu Merah langsung Karena Melanggar Pemain Ubekistan Sepanjang pertandingan Indonesia Tidak bisa Memperkembangkan Permainan Sehingga Di babak pertama Maupun di babak kedua Indonesia selalu Ditekan Dan Statitik Bapak pertama Sebagai berikut Indonesia Total shot Yaitu 2 Ubekistan 10 Shot on goal Indonesia 0 Ubekistan 1 Bar possession Indonesia 38% Ubekistan 62% Passing Indonesia 154 Ubekistan 254 Akurasi Passing Indonesia 74% Ubekistan 83% Di pertandingan tersebut Sangat Merugikan oleh Indonesia Karena Kempimpinan Basit Far Yaitu Basit asal Thailand Berat sebelah Sehingga Mental Pemain Indonesia Di menit 60 Yang Gol Ferrari Yang dianulir Menjadi Down Sedangkan Untuk Statitik Bapak kedua Ball possession Indonesia 38% Ubekistan 62% Total shot Indonesia 4 Ubekistan 28 Shot on target Indonesia 0 Ubekistan 4 Passing Indonesia 297 Ubekistan 462 Passing Akurasi Indonesia 71% Dan Ubekistan 84% Indonesia masih Mempunyai Kesempatan Menuju ke Olimpia Olimpia de Paris Yaitu Memperebutkan Peringkat Ketiga Yang akan Dilaksanakan Tanggal 2 Mei 2024 Untuk Lawan Indonesia Yaitu Menunggu Pertandingan Jepang Melawan Timnas Irak Semoga Di Perbutan Tempat Ketiga Indonesia Bisa Menang Dan Nolos Ke Olimpia de Paris Sekian Konten Dari Channel Berita Babalan Kritik Dan Saran Langsung Saja Ke Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh